Halid bin Walid adalah seorang komandan militer terkenal dan tokoh utama dalam sejarah awal Islam. Lahir di Mekah sekitar tahun 592 Masehi, Halid dikenal karena strategi militer dan taktik yang luar biasa, sehingga ia mendapat julukan Pedang Allah. Kehidupan awal Halid dihabiskan untuk mengejar ilmu dan pelatihan militer. Dia sangat mahir dalam memanah, berkuda, dan menggunakan pedang, menjadikannya prajurit yang tangguh di medan perang. Dia juga dikenal karena keberaniannya yang luar biasa dan kualitas kepemimpinannya. Karir militer Halid dimulai selama penaklukan awal Muslim, di mana ia memainkan peran penting dalam pertempuran Badar, Uhud, dan Parit. Dia kemudian diangkat sebagai komandan tentara Muslim dalam pertempuran Mutah, di mana ia menunjukkan kecerdikan strategisnya dengan memimpin pasukannya meraih kemenangan melawan kekuatan Bizantium yang jauh lebih besar. Salah satu prestasi terbesar Halid adalah penaklukan kekaisaran Persia. Dia memimpin tentara Muslim keserangkaian kemenangan, yang berakhir dengan penangkapan ibu kota Persia, Cete Sifon, pada tahun 637 Masehi. Kejeniusan militer dan ketangkasannya dalam strategi sangat penting dalam ekspansi kekaisaran Islam. Karir militer Halid terus berkembang ketika ia memimpin kampanye yang sukses di Suriah dan Palestina, mengkonsolidasikan kontrol Muslim atas wilayah-wilayah ini. Kejeniusan taktisnya dan kemampuannya untuk menginspirasi pasukannya adalah faktor kunci dalam kemenangannya yang berulang kali. Meskipun kejeniusan militernya, Halid dikenal karena kerendah hatiannya dan kesalahannya. Dia adalah seorang Muslim yang taat yang mencari petunjuk dari Al-Quran dan ajaran Nabi Muhammad. Keimanan yang teguh dan dedikasinya terhadap Islam terlihat dalam tindakannya baik di medan perang maupun di luar medan perang. Warisan Halid sebagai komandan militer tidak tertandingi dalam sejarah Islam. Dia dihormati sebagai salah satu jenderal terbesar sepanjang masa, dengan sejarawan militer sering membandingkannya dengan tokoh seperti Alexander Agung dan Napoleon Bonaparte. Kejeniusan strategisnya dan kepemimpinannya terus menginspirasi para pemimpin militer hingga hari ini. Selain prestasi militer, Halid juga dikenal karena kemurahan hati dan belas kasihnya. Dia dikenal peduli terhadap kesejahteraan prajuritnya dan dihormati baik oleh sekutunya maupun musuhnya karena keadilan dan integritasnya. Karir militer Halid berakhir pada tahun 642 Masehi ketika ia meninggal karena alasan alami. Kematian Halid diratapi oleh umat Muslim di seluruh dunia, dan ia dimakamkan di Madinah, di mana makamnya tetap menjadi tempat yang dihormati bagi para peziarah. Sebagai kesimpulan, Halid ibn al-Walid adalah seorang jenius militer dan seorang Muslim yang taat yang warisannya terus menginspirasi generasi Muslim dan pemimpin militer. Kejeniusan strategisnya, kualitas kepemimpinannya, dan imannya yang teguh menjadikannya tokoh abadi dalam sejarah Islam. Terima kasih telah menonton!